Terima kasih Dan yang mudah-mudahan pertandingan berikutnya lagi kami bisa mendapatkan poin maksimal Selanjutnya Bang Jakob, bagaimana komentarnya terhadap hasil pertandingan malam hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatan Yang pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada rekan-rekan pemain Walaupun kami tadi ketinggalan di Bapak Kedua Kami boleh maksimal dan tidak pantang menyerah di pertandingan tadi Sehingga di Manitraga bisa mendapatkan hasil yang terbaik Dan juga kemenangan itu saya sekali lagi berikan kepada supporter Yang selalu mendukung dan mendoakan kita dimanapun mereka berada Terima kasih Silahkan ada pertanyaan rekan-rekan media yang ada di sini Ada, kalau tidak saya lanjutkan dengan teman-teman Ya silahkan bahwa dulu Apa sih rahasinya ketika selalu lawan Bali United Menyulitkan Bali United PSM selalu Bali United Sedikit sulit Apakah ada motivasi khusus memang ketika melawan Bali United Atau sama saja yang kedua Sedang ramai soal PCR mandiri segala macamnya Itu PSM sendiri melakukan PCR mandiri gak sih di luar dari PT LID Ya yang pertama Ya memang selalu PSM kalau ketemu Bali United Selalu memang diwanti-wanti masalah derwi Memang motivasi anak-anak juga Akan termotivasi menginginkan memenangkan Karena kita tahu Bali United punya team yang bagus Punya kedalamannya yang bagus Pemainnya punya kelas Dibanding kami tim Jadi itu motivasi mereka Bagaimana cara bisa menaklukkan Apalagi di pertandingan Lima pertandingan terakhir mereka Ini yang dia lalui Selalu dia memenangkan Ya makanya termotivasi untuk bagaimana dia meredah mereka Ya Terima kasih Ya kalau saya lebih sering itu Memang kita dari Di apa namanya Tetap yang Dari Liza Tetap itu yang Dari dia kita lakukan Selanjutnya saya lanjutkan dari Pernanyaan dari Bang Kaswati Anwar Untuk Kurt Sepatola Bagaimana Kurt melihat Semangat juang pemain PSM Dan kenapa gol-gol mau beratu Ancu Ancu Jensen dan pelatuh kepala Jepgal Saya ikut lawan Bali United Silahkan Coach Oke Inilah saya juga mengucapkan kepada pemain-pemain saya Mereka mengeluarkan kemampuan mereka Kerja keras bagaimana menghadapi Bali United yang punya Serangan-serangan yang cukup bagus Mobilitasnya Mereka main selalu Tanpa Tanpa Apa namanya Tanpa Kompromi ya Artinya Dia melawan Melawan setiap Pemain kami dapat bola selalu dalam pressure Ya Itu yang saya Tapi Kami juga selalu push ke pemain saya Bahwa jangan takut Main dengan part play Ya Akhirnya Kami juga mendapatkan poin hasil Ini Walaupun dengan 1-0 Terkait dengan gogol Mau beratuh Anju Jensen Kepala Jepgal Kalau masalahnya Pelatih Memang dia Karena kondisi badannya Tidak bagus Jadi Saya sebagai asisten Diberi amanah Bahwa Kami yang tims dengan anak-anak Daripada Dia datang Menambah lagi Dia punya Apa namanya Kondisinya Jadi mungkin Mudah-mudahan dia besok Kita rekap Dia mulai ikut Itu yang Dia sampaikan ke saya Bahwa memang kondisinya Lagi tidak bagus Terakhir Dari Bang Kaswadi Anwar juga PSM Masih kesulitan Dalam membongkar Pertahanan lawan Dan mencetak gogol Bagaimana Mengatasi hal ini Apalagi Masih ada 6 pertandingan Menanti Di sisa seri keempat Silahkan Setiap Setiap memang Lawan Apalagi Bali United Kita tahu kan Solid memang Pertahanan mereka Solid Jadi Apa namanya Kami susah tembus Karena memang Solidnya pertahanan mereka Mereka kompak Selalu depresur Mulai dari tengah Sampai dari depan Sudah mulai Depresur Jadi Susah Menembus kami Tapi ya itulah Namanya sepak bola Ada momen sedikit Ya bisa Bisa kami membuatkan Terima kasih Terima kasih Selamat pagi bang Perlanyaan Silahkan Silahkan Pak Eri Terima kasih Berapa pertandingan terakhir Terima kasih Sampai Lokal Lokal yang Di Bicara Bicara Ada Bicara Lokal Lagi Mereka Dua Mereka Bicara 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 Jadi Kami Melihat Kami Sebagai pelatih Yang Kami Menggepala Pemain Dalam Latihan Kalau Siapapun Pemain Itu Menunjukkan Performanya Di Latihan Itu Ya Kami Siapkan Ya Ya Walaupun Kami Ada Masing-ada Pemain Asing Tapi Kan Mereka Menunjukkan Kelas Dia Mau Kerja Keras Untuk Tim Makanya Kita Kasih Kesempatan Siapapun Pemain Itu Ijin Untuk Gol-goal Masih Cedera Apa Gimana Menurut Informasi Dari Pisa Terapi Masih Masih Perlu Pemulihan Beberapa Hari Mudah-mudahan Pertandingan Berikutnya Dia Bisa Makin Terima kasih Dan Selamat Atas Hasil Satu Poin Dan Semoga Di Selanjutnya Bisa Berhasilan Maksimal Thank you Kuts Terima kasih Terima kasih Sudah Menonton Silahkan Subscribe Like Dan Jangan Lupa Comment Di Bawah Ya Pola Sporter